Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami melintas di tol Cipali dari km 98 hingga 110. Di mana pagi ini kami akan menginformasikan mengenai marka jalan yang agak aneh karena tidak ada di semua jalan tol. Seperti pada umumnya, marka jalan itu ada beberapa jenis yakni garis putus-putus, kemudian garis sambung, garis ganda, ya ini marka sambung dan putus, kemudian marka garis ganda, dua garis sambung maksudnya, lalu marka melintang, dan marka kuning atau eurobook jangsenah. Kali ini yang kami akan informasikan adalah mengenai marka panah di tengah jalan, ya ini disebut marka speed reducer, dan marka speed reducer itu sendiri ada dua yakni jenis marka, maksud kami jenis marka Dragon Deeds dan marka Chevron. Jika marka Chevron sudah umum kita ketahui dan sering kita lihat yakni biasanya ada di exit tol maupun gerbang masuk tol yang berbentuk segitiga. Nah di tol Cipali kali ini, kami melihat ada marka segitiga yang cukup panjang, biasanya berada di jalur kiri maupun jalur kanan, karena jalan tol Cipali ini yang merupakan bagian dari tol Teranjawa adalah terdiri dari ruas atau dua jalur. Nah inilah yang disebut marka cepron dan ini sudah umum atau lazim kita temui di banyak jalan tol maupun juga di jalan-jalan biasa atau non tol. Nah, seperti kita ketahui bahwa PT Lintas Markasdaya yang kini bernama Astra Intratol Root Cikopo Palimanan atau Astra Tol Cipali. Memang sejak beberapa tahun terakhir ini memasang marka speed reducer sebagai implementasi dari CC Engineering yang berfungsi untuk peringatan bagi pengendara agar tetap fokus dan waspada saat mengendari kendaraannya. Dan marka speed reducer itu sendiri seperti kami sebutkan di awal terdiri dari marka Dragon Dead dan marka Cipron. Dan saat melintas saat ini kami memang masih pagi sekali dan persona Sunrise memang cukup pindah di Tol Cipali karena kami kebetulan menuju ke arah timur dari Cikopo menuju Palimanan. Perlu kami sampaikan bahwa marka speed reducer itu merupakan marka jalan berbentuk garis panah yang memberikan efek visual kepada pengemudi untuk mengurangi kecepatan kendaraannya. dan nanti akan kami tunjukkan seperti apa marka speed reducer. Dan tadi di awal video ini sudah kami tunjukkan seperti apa bentuknya dan memang marka speed speed reducer ini tidak banyak ditemukan sepanjang pengalaman kami melintas tol tol Transjawa hanya ada di ruas tol Cipali atau Cikopo Palimanan. Dan kami terus mengarah ke timur dan pagi ini karena situs memang masih cukup pagi di bawah pukul 6.00 memang menjelang terbit matahari dan pemengarannya yang cukup indah kami saksikan dari lokasi di tempat yang kami lintas ini. dan kondisinya juga masih pagi-pagi ini cukup sepi kendaraan sepenuhnya ada beberapa dan tidak begitu ramai. Mungkin ini juga dampak sebagai pandemi COVID-19 maupun juga PPKM darurat yang sudah dilakukan dengan PPKM level 4 dan level 3. Perlu kami sampaikan bahwa inovasi mengenai pembuatan marka speed reducer di tol Cipali ini sudah dimulai sejak tahun 2020 sekaligus merupakan marka peringatan yang diablisikan pertama satu-satunya di jalan tol Indonesia. Tapi mungkin saat ini sudah ada tol lain yang juga dibuat oleh astro tol Cipali misalnya di ruas Jakarta Amra kami terus mengarah ke timur di ruas tol Cipali ini memang kenapa harus menggunakan marka speed reducer jenis Dragon dan marka Cipali memang di ruas tol ini dulu sering hampir tiap hari terjadi kecelakaan baik tabrak depan maupun tabrak belakang. dan ini rupanya sebagai salah satu upaya pengelola jalan tol Cipali dalam hal ini astro tol Cipali untuk menekan atau mengurangi tingkat kecelakaan di ruas tol ini. Pagi ini cuaca-cuaca menjelang matahari terbit atau kami sebut tadi pesona sunrace di tol Cipali memang cukup indah dan kami juga sangat jarang melintas di kawasan ini sebelum matahari terbit. Perlu kami sampaikan juga dan saat ini atau beberapa waktu lalu ruas tol Cipali ini sudah menggunakan speed gun untuk menindak para pengendara yang melalui batas kecepatan di atas 100 km per jam dan operasi speed gun ini pernah dilakukan secara berkala antara pengelola tol dalam hal ini astro tol Cipali dengan pihak Polri dari Polda Jawa Barat. mengenai pembuatan marka speed reducer ini, ini adalah sebagai upaya dari pemerintah dalam hal ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama pihak terkait untuk menekan angka kecelakaan di ruas tol Cipali dan menurut catatan pada tahun 2019 hampir setiap hari terjadi kecelakaan yang seperti kami sebutkan di awal tadi baik kecelakaan tabrak depan maupun juga belakang dengan tingkat fatalitas yang berbeda-beda dan rupanya Astratol Cipali sebagai pengelola ruas tol Cikopo Palimanan mengimplementasikan salah satu rekomendasi KNKT untuk menurunkan gap kecepatan di jalan tol dan sekaligus tadi kami sebutkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan mengutip keterangan dari KNKT dimana KNKT ini sudah merekomendasikan mengenai marka speed reducer yang terdiri dari marka Cepron maupun Dragon Dead pada jalur lari rintas untuk memberikan tipuan mata pada pengendara jalan sehingga menurunkan kecepatannya dan memang pada awalnya kami agak tidak memahami juga apa maksudnya marka berbentuk panah di jalan tol Cipali yang cukup panjang ini tetapi setelah kami cari tahu dan mengutip dari keterangan KNKT ternyata memang untuk memperingatkan pengendara agar berhati-hati jadi disebutkan istilahnya adalah tipuan mata untuk pengendara agar mengurangi kecepatannya KNKT bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan kala itu akan mengepolasi skema baru dalam speed management di Indonesia ini dan jika efektif marka speed reducer ini akan dikembangkan atau diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Perhubungan sejauh ini yang kami tahu memang peraturan Menteri Perhubungan mengenai marka speed reducer ini belum ada KNKT juga mengatakan bahwa International Root Assessment Program atau IRAP juga merekomendasikan kekecepatan kendaraan di jalan tol atau antar kota maksimal 30 km per jam dan menjaga kecepatan di jalan raya apalagi jalan tol sangat perlu untuk menurunkan kasus kecelakaan yang tinggi beberapa waktu terakhir kami terus mengarah ke timur dan situasi juga masih cukup pagi dan pemandangan di arah timur juga kadang-kadang cerah kadang sebagian agak redup karena memang matahari baru akan terbit dan perjalanan kami dari KM 102 itu akan melintasi ekseptal keluar kali jati dan nanti akan berakhir di ekseptal Subang masih juga di Cipali mengutip keterangan KNKT sangat berisiko bagi pengendara yang mengalami penurunan kewaspadaan atau loss of situation awareness karenanya KNKT merekomendasikan skema baru dalam speed management di jalan tol yang berupa pemasangan jenis marka baru yang kami tadi sebutkan yaitu marka speed reduction berupa marka Dragon Thick dan marka Zebron yang sudah dikenal sebelumnya dengan KNKT juga mengatakan bahwa diantara kedua marka itu akan diguci mana yang lebih aktif untuk memberikan tipuan mata pada pengendara sehingga mereka lebih waspada dan tidak memacu kendaraannya dengan kecepatan yang melebihi aturan atau ketentuan di jalan tol Kami masih terus mengarah ke timur dan matahari baru akan mulai tampak sedikit demi sedikit Kami akan melanjutkan mengenai marka yang cukup jarang kami temui ini dimana ketika melintasi jalan tol marka-marka lain yang sudah umum memang sudah biasa kita temui namun satu marka khusus yang umum terlihat di persimpanan menuju pintu keluar tol marka ini juga bisa ditemukan di pertemuan jalur masuk tol dan keribang tol itu yang disebut marka Zebron marka Zebron nah marka Zebron ini membentuk garis utuh tidak terputus sebagai tanda larangan untuk dilintasi tapi bentuknya markanya adalah serong dan kita jika jika mengutip peraturan Menteri Perhubungan No. 34 tahun 2014 tentang marka jalan pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa marka serong adalah marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang untuk menyatakan satu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu intas kendaraan dan biasanya marka Zebron kerap dipasang pada lokasi pertemuan 2 jalur guna pencegah terjadi kecelakaan di jalan tol seperti kami sebutkan tadi selain beberapa jalan tol yang rawan kecelakaan juga dipasang marka ini pada perjabangan jalan yang umumnya kalau di jalan tol adalah gerbang tol keluar maupun gerbang tol masuk lalu kami sampaikan bahwa marka Zebron ini sebenarnya memberikan ilusi visual yang pencegah pengemudi untuk melaju terlalu pencang dan saat ini kami sudah hampir tiba di exit tol Kalijati dimana exit tol Kalijati ini adalah beberapa kilometer sebelum exit tol Subang yang tujuan agar kami untuk memberikan informasi mengenai jalan tol ini sementara kami sendiri perjalanan masih menuju terus ke timbul tetapi kami hanya fokus memberikan informasi mengenai marka khusus yang berada di jalan tol Sipali ini yakni marka speed reducer yang berupa ee dragon tip dan marka Zebron dan kami terus maju ke arah timur sebelum nanti sampai pada exit tol Subang dan saat ini cuaca sudah lumayan cerah dan matahari sudah akan tampak dari timur halnya sudah mulai terbit dan sedikit demi sedikit sunrace di tol Cipali ini akan berkurang keindahannya karena matahari sudah mulai tampak perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa rupanya pengendara mobil tidak hanya terampil mengemudi tetapi juga harus memahami segala aturan rambu lalu intes dan marka jalan yang ada dan hal ini sangat penting karena agar tidak melanggar aturan atau tidak memicu terjadinya kecelakaan dan perlu kami sampaikan dari sisi hukum ada sanksi bagi pengguna jalan yang dengan sengaja melintasi marka Zebron hal itu tertera pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan raya pasal 287 ayat 1 dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa sanksi pidana kurang maksud kami sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebesar 500 ribu dari pelanggar marka jalan jenis Zebron kami terus mengerah ke timur dan matahari sudah akan mulai tampak perlu kami sampaikan juga bahwa rest area tipe A di sepanjang tol Cipali ada 4 yakni KM 86 B KM 102 A KM 130 B dan KM 166 A fasilitas di rest area ini antara lain SPBU, musola, area parkir, rumah makan, ATM, toilet, pelayanan kesehatan dan juga bengkel siaga pada saat tertentu ada pun rest area tipe B di sepanjang tol Cipali adalah di KM 164 A KM 130 B KM 101 A dan KM 1 maksud kami KM 86 B fasilitas yang tersedia disini adalah musola, area parkir, rumah makan, ATM dan toilet yang membedakan rest area tipe B dan tipe A adalah tipe A itu biasanya dari arah barat menuju arah timur sementara tipe B adalah dari arah timur menuju barat dalam hal Rostol Cipali dari arah barat menuju timur itu adalah dari Sikupo menuju Palimanan sementara yang ke arah barat adalah dari Palimanan menuju ke Sikupo atau arah sebaliknya Kami masih terus mengarah ke timur dan selain rest area juga perlu kami sampaikan pintu gerbang tol dalam hal ini dari Sikupo sendiri sudah diadakan sehingga langsung ke tol Kalijati kalau dari arah barat menuju timur kemudian berselang 12 km ada gerbang tol Subang yang gerbang tol Kalijati kami sudah lintasi di KM 98 kemudian di KM 110 ini sebentar lagi akan kami lintasi adalah gerbang tol Subang kemudian KM 138 gerbang tol Cekedung lalu di KM 159 gerbang tol Kerjatati dan berikutnya adalah di Cipali kami kami terus mengarah ke timur dan situasi saat ini sudah mulai agak siang sudah menjelang pukul 6.00 setiswanya sudah mulai menghilang sonris di kawasan timur dan tidak lama lagi kami akan tiba di gerbang tol atau exit tol Subang dan di menjelam lalu kami sampaikan juga bahwa marka Spectre Reader oleh Asa serat tol Cipali ini sebagai salah satu upaya atau merupakan cara menekat pelayanan keselamatan bergendara di jalan tol sekaligus dalam rangka menekan angka kecelakaan dan memang benar seperti kami alami sendiri ketika melihat atau marka jalan yang berubah ee Speed Reducer atau Dragon Death maupun juga marka Zebron memang kita langsung waspada dan berhati-hati dan di akhir selan kami nanti akan kami tunjukkan seperti apa ee marka Speed Reducer yang dan sebelah kanan kami ini juga ada marka Speed Reducer yang kami tunjukkan dan kami di agar informasi ini juga kami akan tunjukkan marka Speed Reducer demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat informasi ini untuk melengkapi informasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain terima kasih dalam salam dari kami selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat menikmati